And I think to myself What a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Apa kabar kalian semuanya? Setelah sekian purnama, akhirnya kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan film Happy Dead Day To You Saya saranin kalian tonton dulu film yang pertama Karena ceritanya sangat berkaitan dengan film yang kedua ini Untuk link filmnya sudah saya taruh di deskripsi dan di atas kanan layar kalian Nah, bagi kalian yang sudah nonton film pertamanya, boleh lanjut nonton video ini Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Film diawali dengan memperlihatkan si Rian, temannya Carter, yang tiba-tiba terbangun di dalam mobil Dia pun berniat ingin kembali ke kamar asramanya Namun di tengah perjalanan, dia mendapat beberapa kesialan Kemudian setibanya di kamar asrama, dia malah diusir sama Carter yang lagi mau adu mekanik dengan Teresa Tidak lama kemudian, teman sekelasnya yang bernama Samar menelpon Rian Samar meminta Rian untuk bergegas menemuinya di laboratorium sains Karena menurut Samar, ada hal mendesak yang harus segera dia lihat Sesampainya di ruangan lab, ternyata Samar bersama satu teman mereka lagi yang bernama Andrea Ingin menunjukkan alat yang sedang mereka kerjakan, tiba-tiba menyala sendiri Samar juga berkata kalau dia tidak tahu apa yang memicu alat tersebut hingga bisa menyala sendiri seperti ini Lalu beberapa saat kemudian, dekan kampus mereka yang bernama Deyan datang ke sana Di sini Pak Deyan pun memarahi Rian Karena proyek yang mereka kerjakan saat ini menyebabkan listrik kampus tiba-tiba padam Bahkan semua bohlam di kampus menjadi pecah Rian terus berusaha memberi pengertian ke Pak Deyan Tapi karena eksperimen mereka terlalu berbahaya Pak Deyan pun tetap memaksa Rian dan timnya untuk menghentikan proyek yang sedang mereka kerjakan Dia juga akan memanggil petugas keamanan untuk menyita proyek mereka agar tidak bisa dikerjakan lagi Mendengar hal tersebut, Rian dan yang lain pun tidak bisa membantah perkataan dosennya Di tengah kegalauannya tersebut, dia menerima pesan berupa foto pada saat dia duduk sekarang Dia pun penasaran, kok bisa tiba-tiba ada yang memfotonya Akhirnya Rian berusaha mencari orang tersebut Akan tetapi ketika dia sedang mencari orang itu, dia malah bertemu dengan Samar Lalu tiba-tiba muncul psikopat bertopeng bayi dan langsung membunuhnya Seketika dia langsung kembali terbangun di dalam mobil Dan semuanya terulang kembali seperti di awal Dan kejadian ini sama persis seperti yang dialami oleh Teresa pada saat di film pertama Dimana pada saat dia mati, dia pasti terbangun kembali dan mengulangi waktu pada hari itu Setibanya di kamar asrama, Rian langsung memberitahukan kejadian tersebut ke Teresa dan Carter Mengetahui hal itu, Teresa pun langsung bertanya ke Rian Apakah dia juga mengulang kejadian hari ini ketika dia mati Dan Rian pun membenarkan perkataan Teresa Akan tetapi Rian menganggap hal yang terjadi padanya hanyalah sebuah mimpi Kejadian ini pun menimbulkan pertanyaan ke Teresa dan Carter Tentang siapa yang membunuh si Rian Karena kita mengetahui bahwa sebelumnya Lori dan psikopat yang membunuh Teresa di film pertama sudah mati Di sini Rian yang mendengar perkataan Teresa dan Carter pun merasa bingung Hingga akhirnya Teresa menceritakan semua yang dia alami sebelumnya Singkat cerita setelah menjelaskan kejadian itu kepada Rian Di sini Teresa menawarkan bantuan ke Rian Untuk mencari siapa orang yang sudah membunuhnya Mereka bertiga pun mengelilingi ruangan tempat kejadian pada saat Rian terbunuh Namun sayangnya psikopat itu tidak ada di sana Kemudian karena refleks Rian memukul Samar Yang tiba-tiba berada di belakangnya Beberapa saat kemudian dikarenakan timing waktu yang terjadi sama seperti yang dialami Rian sebelumnya Dosennya pun kembali datang dan memarahi Rian tentang proyek yang sedang dia kerjakan Teresa yang mendengar tentang proyek itu pun bertanya Alat apa yang sedang Rian buat bersama timnya Rian menjawab jika dia dan teman-temannya sedang membuat sebuah alat Yang bernama pendingin kuantum sisi pus Atau singkatannya mereka sebut dengan sisi Di sini Rian juga menjelaskan bahwa ketika alat itu aktif Maka bisa melambatkan dan mengulang waktu Mendengar jawaban Rian Teresa pun baru sadar Jika alat inilah yang sudah menyebabkan dirinya mengulangi waktu di film yang pertama Dan itu artinya mereka telah menciptakan lingkaran waktu Lalu karena Teresa mengetahui jika Rian akan kembali mati Dia pun menyarankan Rian untuk sementara waktu bersembunyi terlebih dahulu di suatu tempat Agar bisa menyusun rencana untuk menangkap orang yang akan membunuhnya Karena jika Rian kembali mati maka dia akan terus mengulangi hari yang sama Kemudian mereka pun bersembunyi di antara para penonton di pertandingan basket kampus mereka Untuk mengelabui psikopat yang sedang mengincar Rian Akan tetapi di tengah pertandingan tersebut mendadak terdengar alarm Yang menyuruh semua orang untuk segera keluar dari sana Dan ketika Rian sedang berjalan keluar Dia pun melihat psikopat itu berdiri di depannya Rian yang ketakutan pun langsung berusaha kabur dari sana Sampai ketika dia sampai di sebuah ruangan yang berisi banyak kostum maskot dari tim basket di kampus mereka Dan tiba-tiba psikopat itu pun berhasil menemukannya Beruntung sesaat kemudian Teresa datang dan langsung memukul psikopat itu hingga pingsan Lalu disini mereka pun dibuat terkejut Karena ketika membuka topeng itu Ternyata sang psikopatnya diri Rian sendiri Nah loh, bingung kan? Singkat cerita si Rian palsu ini menjelaskan Kalau dia berasal dari universe lain Dan tujuannya datang ke universe ini Bertujuan untuk menghentikan Rian asli agar dia tidak menyalakan mesin buatannya Akan tetapi Rian yang asli ini tidak percaya dengan perkataan Rian palsu Lalu dia pun langsung menyalakan mesin yang dia ciptakan tersebut Dan tidak lama kemudian Pak Deyan bersama Sri Kiti pun datang untuk menghentikan Rian Namun mereka sudah terlambat Karena alat itu sudah berhasil aktif Kemudian Teresa kembali terbangun di kamar Carter Dan mengulang kejadian di film pertama Disini Teresa pun menyadari bahwa dirinya kembali terjebak di lingkaran waktu Teresa yang mengetahui jika Rian akan datang ke sana Dia pun langsung memerahi Rian habis-habisan Setelah merasa puas memarahinya Teresa pun mengajak Rian dan Carter untuk menuju ke asramanya Sesampainya di kamar asrama Teresa pun langsung menemui Lori Dan meminta kue yang dibuat Lori untuk ulang tahunnya Akan tetapi disini Lori merasa bingung Karena dia tidak membuatkan kue untuk Teresa Mendengar hal itu Teresa pun merasa ada yang tidak beres Lalu setelah itu dia pun menceritakan semua yang dia alami ke Rian dan Carter Mendengar perkataan Teresa Rian kemudian menjelaskan teori tentang multiverse Dimana pada setiap alam semesta diri mereka juga memiliki kejadian yang sama Namun alur dari kejadian itu berbeda-beda Dan jika perkataan Teresa benar Maka disini dia menebak jika si Teresa ini bangun di hari yang sama Namun di alam semesta yang berbeda Kemudian di tengah obrolan mereka tiba-tiba si Daniel datang Lalu menghampiri Carter Bagi yang gak tau Daniel ini adalah sahabat dari Teresa Melihat mereka berdua yang sangat romantis disini Teresa sangat kaget Kenapa si Carter bisa pacaran sama si Daniel Padahal Carter itu pacarnya Teresa Ya balik lagi ke menjelasan sebelumnya Hal itu terjadi karena Teresa sekarang berada di universe yang berbeda Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan telpon dari ayahnya Yang meminta Teresa datang ke restoran untuk merayakan hari ulang tahunnya Singkat cerita sesampainya di restoran Teresa kembali dibuat terkejoet Ketika melihat ibunya di universe ini ternyata masih hidup Harusnya di film pertama ibunya Teresa ini sudah meninggal Pada malam harinya ketika dia sedang mengobrol dengan Daniel Listrik di asrama mereka pun tiba-tiba padam sebentar Disini dia merasakan dejavu Dan kemudian dia langsung menyalakan TV di kamarnya Dan benar saja Ketika TV itu menyala Dia melihat berita tentang psikopat yang membunuhnya di film pertama Sekarang sedang berada di rumah sakit Teresa pun langsung bergegas kembali ke rumah sakit itu Untuk menghentikan aksi dari psikopat tersebut Sesampainya di rumah sakit Teresa pun langsung bilang ke resepsionis Bahwa ada psikopat yang berada di rumah sakit itu Dan sebentar lagi dia akan kabur dari sana Akan tetapi si resepsionis tidak percaya Dan malah melaporkan Teresa ke pihak Seru Kitty Hingga akhirnya dia pun ditangkap oleh Bapak Seru Kitty di rumah sakit itu Meski berkali-kali Teresa berusaha mencoba menjelaskan Bahwa yang dikatakannya itu benar Bapak Seru Kitty pun tetap tidak percaya Hingga tiba-tiba psikopat itu benar-benar datang Dan langsung menghabisi si Bapak Seru Kitty Dengan cepat Teresa pun langsung bergegas kabur dari kejaran sang psikopat Lalu ketika berada di depan lift Dia bertemu dengan Lori yang langsung menolongnya Dalam keadaan panik Teresa dan Lori berusaha mencari tempat yang aman Akan tetapi psikopat itu berhasil menyergap Lori Dan langsung membunuhnya Namun karena rasa paniknya Dia tanpa sengaja terjatuh dari gedung rumah sakit itu Dan kembali terbangun di kamar Carter Lalu ketika Rian datang Teresa langsung mengajaknya ketemuan di lab Science 1 jam dari sekarang Di dalam lab tersebut Teresa meminta Rian, Samar, dan Andrea Agar mereka menutup lingkaran waktu yang terjadi kepada dirinya Namun Rian menjelaskan bahwa saat ini mereka masih belum bisa menutupnya Karena mesin tersebut masih belum sempurna Dan masih butuh banyak penelitian sampai mereka bisa menemukan rumus yang tepat Samar juga berkata kalau mereka akan kesulitan nemuin rumusnya Karena pada saat Teresa mati otomatis mereka semua juga pasti sudah lupa Dan harus mengulangi seluruh pekerjaan itu dari awal Carter yang dari tadi hanya mendengarkan pun kini dia mendapatkan sebuah ide Dia menyarankan Teresa untuk mengingat setiap rumus yang sudah mereka temukan Itu artinya Teresa harus kembali mati lagi dan lagi Sembari dia memberi tahu setiap rumus yang dikerjakan oleh Rian bersama timnya Hingga sampai mereka menemukan rumus yang tepat Karena tidak ada pilihan lain akhirnya Teresa pun menyetujui ide tersebut Singkat cerita setelah Teresa mati berulang kali Teresa pun mulai merasakan efek di tubuhnya Yang membuat dirinya langsung pingsan Dengan cepat Carter kemudian membawanya ke rumah sakit Sama seperti sebelumnya Teresa pun kembali dirawat oleh Pak Gregory Tapi anehnya waktu Teresa ngajak ngobrol mantan pacarnya itu Ternyata Pak Gregory di universe ini sama sekali tidak mengenali dirinya Lalu di tengah obrolan mereka Teresa kembali teringat Kalau di rumah sakit itu sang psikopat akan membunuh Lori Teresa pun langsung menyuruh Pak Gregory untuk menyelamatkan Lori Ketika Gregory sudah pergi Teresa pun diam-diam menyerang seru Kitty yang sedang berjaga Dan kemudian dia mengambil pistol milik seru Kitty tersebut Lalu dia pergi ke kamar tempat psikopat itu dirawat Namun setibanya di sana, Teresa dibuat terkejut Karena ternyata si Lori sudah tewas Dan tiba-tiba psikopat itu sudah berada di belakangnya Beruntung dia refleks menembak psikopat tersebut Namun ternyata ada satu lagi orang yang menggunakan kostum yang sama di belakang Teresa Psikopat kedua ini pun langsung mendekat Teresa Yang membuat dirinya kembali tewas Setelah terbangun, Teresa langsung pergi ke lab science Di sini dia langsung menjelaskan rumus yang sebelumnya dia ingat ke Rian dan kedua temannya Rumus yang dijelaskan Teresa ternyata berhasil membuat Rian dan kedua temannya Mengetahui rumus yang tepat untuk menyalakan alat itu Tanpa menunda waktu, mereka bertiga pun langsung segera mengaplikasikan rumus tersebut Dan akhirnya mereka berhasil membuat alat itu menyalah Sebelum Rian menutup lingkaran waktu tersebut, dia pun bertanya Apakah Teresa mau kembali ke dunianya atau tetap ingin berada di dunia ini Mendengar pernyataan itu, Teresa awalnya bingung Karena jika dia pergi ke dunianya Maka dia tidak akan lagi bisa bertemu dengan sang ibu Karena di dunianya, ibu Teresa sudah meninggal Tapi kalau dia tetap milih berada di sini Maka dia harus siap kehilangan Carter yang berpacaran dengan si Daniel Setelah memikirkan matang-matang Akhirnya Teresa pun memutuskan untuk tetap tinggal di dunia di mana ibunya masih hidup Yaitu di dunia yang sekarang Walaupun itu berarti dia harus merelakan Carter bersama Daniel Dan ketika Rian mengaktifkan mesin untuk menutup lingkaran waktu tersebut Tiba-tiba mesinnya malah mati Akibat terkena virus Jadi mau tidak mau mereka harus memasukkan ulang semua rumus tadi secara manual Yang membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam Mengetahui hal itu, Teresa pun merasa sangat kesal Karena semua yang dia lakukan sebelumnya menjadi sia-sia Singkat cerita ketika kembali terbangun Teresa pun langsung pergi ke lab science untuk menemui Rian dan kedua temannya Di sini Teresa mengatakan kepada Rian Jika dia kini telah berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke dunianya Namun sebelum kembali, Teresa pamitan dulu sama si Daniel di kamarnya Tapi tiba-tiba muncul seorang pria dari toilet Dan ternyata si Daniel ini selingkuh Melihat hal itu dia tidak terlalu peduli Dan langsung pergi dari sana Terakhir dia pergi ke restoran untuk berpamitan kepada ibunya Di sini Teresa menyampaikan semua hal yang ada di dalam hatinya Karena setelah dia pergi dari universe ini Dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan sang ibu selamanya Setelah itu dia pun kembali ke lab science Untuk menyalakan alat itu bersama Carter, Rian, Samar, dan Andrea Akan tetapi waktu Rian mulai menyalakan mesin itu Tiba-tiba Pak Deyan bersama dua seru Kitty datang ke sana Untuk menyita mesin mereka Alhasil mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa Singkat cerita karena tidak ingin semua yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia Mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali alat tersebut Setelah semua rencana sudah tersusun Mereka pun memulai aksinya Dimulai dengan si Daniel yang berpura-pura menjadi buta Lalu ketika ada kesempatan Dia mengambil kunci untuk membuka ruangan Di mana alat tersebut disimpan Dan dia langsung memberikan kuncinya kepada Teresa dan Carter Dan ketika mereka berhasil mendapatkan alat tersebut Mereka pun langsung membawa alat itu kembali ke laboratorium Pada saat di lab Teresa kembali teringat dengan psikopat yang berada di rumah sakit Dan sebelum pergi dari universe ini Terlebih dahulu dia ingin menyelamatkan Lori dari kematiannya Dengan cepat Teresa pun pergi ke rumah sakit Setibanya di sana Teresa langsung mencari keberadaan Lori dan menyelamatkannya dari kematian Awalnya Teresa mengira psikopat itu akan mengincar dirinya seperti di film pertama Namun ternyata dugaannya salah Karena di universe ini psikopat itu mengincar si Lori Sementara di sisi lain Rian mulai menyalakan alat tersebut Namun Pak Deyan yang menyadari itu pun langsung bergegas menghampiri rombongan Rian Dan ingin kembali menyita alat itu Mereka pun berusaha keras menahan pintunya sembari Rian memasukkan rumus-rumus tersebut Kembali ke Teresa Kini dia sudah mengetahui jika sosok dibalik topeng itu adalah Pak Gregory Dan ternyata di universe ini Yang berselingkuh dengan Gregory bukanlah Teresa Melainkan si Lori Yang memang suka sama Pak Gregory Dan ternyata perselingkuhan mereka sudah diketahui oleh istri sahnya Gregory Karena takut kasus perselingkuhannya terbongkar dan membuat karir Gregory hancur Dia pun sengaja melepaskan psikopat yang dirawat di rumah sakit itu Untuk membunuh Lori Dan jika Lori mati pasti psikopat itu yang menjadi tersangka Ya ibarat lempar batu sembunyi tangan Namun disini dia tidak menyangka jika rencananya sudah diketahui oleh Teresa Dan ketika Gregory sudah terpojok Tiba-tiba istri sahnya sudah berada di belakang mereka Dan dia langsung menembak Lori Merasa ada kesempatan Gregory pun langsung menyerang Teresa Kini kondisi pun terbalik Sekarang Gregory dan istrinya yang memegang kendali Mungkin kalian ada yang bertanya Kok istri sahnya Gregory mau membantu Padahal dia tahu kalau suaminya ini sudah selingkuh Hal itu dikarenakan dia masih cinta sama si Gregory Dan dia tidak akan membiarkan Lori menghancurkan pernikahan mereka Tapi tanpa diduga si dosen mesum ini malah membunuh istrinya sendiri Dan dia meminta bercerai Ya mungkin si Gregory mau cari daun muda yang lain Kemudian ketika si Gregory ingin membunuh Teresa Carter pun datang tepat waktu Dan langsung mengalihkan perhatian Gregory Merasa ada kesempatan Teresa pun langsung kabur dari sana Namun ujung-ujungnya Gregory berhasil menangkap Teresa Beruntung Teresa berhasil memanfaatkan medan magnet pada alat CT scan di ruangan tersebut Dan akhirnya dia pun berhasil membunuh Gregory Di sisi lain Rian dan kedua temannya masih berusaha menahan Pak Deyan Beruntung di detik-detik akhir alat tersebut berhasil menyala Seketika Teresa pun kembali ke universe-nya yang asli Di waktu Rian pertama kali memaksanya untuk menyalakan alat buatannya Lalu pada ending kredit scene kita diperlihatkan dengan beberapa agent rahasia Yang langsung mengajak Rian, Teresa, Carter, Andrea, dan Samar Untuk ikut ke kantor pusat mereka Dan setibanya di tempat itu Ternyata alat ciptaan Rian juga sudah berada di sana Agent rahasia tersebut meminta mereka untuk lebih mengembangkan alat ciptaan mereka Untuk tujuan yang lebih besar Akan tetapi Rian berkata jika ingin mengembangkan alat ciptaannya Mereka harus memiliki orang yang akan menjadi subjek uji coba Mendengar hal tersebut Teresa pun menyarankan Rian Untuk menjadikan Daniel sebagai objek uji cobanya Dan film pun selesai Di film kedua ini kita bisa tahu apa penyebab Teresa bisa mengulangi kematiannya Tapi memang film kedua ini agak sedikit ribet Kalau kalian kelewat sedikit pasti udah bingung sama alur ceritanya Dan menurut saya film keduanya ini agak kureng sih Karena ceritanya meloncat agak terlalu jauh Dan untuk Daniel yang dijadikan subjek uji coba Saya sangat setuju sih Karena tukang selingkuh harus dikasih pelajaran Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax